Aksi dua orang polisi yang menolong seorang wanita yang mengalami pendarahan beredar di media sosial. Peristiwa itu terjadi di res area KM57 Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Nama polisi itu satu diantaranya Ibtu Ardian. Ia bertugas sebagai kanit lakasat lantas Polres Karawang. Ardian tak menyangka jika aksinya menyelamatkan wanita itu bakal ramai di media sosial. Menanggapi video itu, Ardian tetap rendah hati. Menurut dia sudah kewajiban seorang manusia untuk menolong orang lain. Saat itu hujan deras mengguyur wilayah setempat. Ketika melintas wilayah tersebut, Ardian melihat ada batang pohon tumbang. Ia pun langsung turun dari mobil patroli. Kendati diguyur hujan dan kemudian mengangkatnya ke pinggir jalan. Lalu ada warga yang menginformasikannya adanya seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Ia bersama petugas lainnya dan Ibda Supriyono segera mencari lokasi perempuan tersebut. Karena informasi yang diberikan warga kurang jelas. Setelah menjadi kesejumlah toilet rest area, akhirnya petugas menemukan perempuan itu di toilet masjid. Ia melihat tetesan darah di tangga. Saat keluar di toilet wanita, perempuan itu langsung dipapah Ardian dan Supriyono ke dalam mobil. Kemudian mereka membawanya ke rumah sakit karya husada. Terima kasih telah menonton!